Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada lagi informasi yang kontroversial ya dari Habib Sengkribo saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Sengkribo Tuding para Habib sekarang semangat ajarkan agama cuma ngincer duitnya begitu judulnya kawan demokrasi.id Sen asegaf alias Habib Kribo lagi-lagi bikin geger ia melentarkan pernyataan tak biasa menyinggung para tokoh agama yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW padahal buntutnya hanya ingin dihormati dan meminta imbalan Habib Kribo dikenal berani dalam bersikap dan melupakan dan meluapkan pendapatnya setelah abadi Habib Rijik Syihab dan Habib Bahar bin Bismiq ini menyebut para oknum itu hanya bermodal bisa bahasa Arab lalu membuat pengakuan bahwa mereka adalah keturunan Nabi ujung-ujungnya mereka meminta imbalan uang ujung-ujungnya apa duit cuma modalnya bahasa Arab baca buku standar ngoceh jual diri saya keturunan Nabi kalau mau masuk surga cintai saya dukung saya ujung-ujungnya minta upoti celetehnya dilihat dari potongan video yang diunggah akun Twitter Ed Muhammad Arief Sabtu 29 Januari 2022 saya tahu semua kalau enggak ada duit enggak ada yang mau jadi Habib bergaya pakai mobil mewah semuanya ini semuanya munafik tegasnya ia menjelaskan pemuka agama saat ini sangat berbeda dengan ulama zaman dulu yang tawadu mendonasikan hidup dan hartanya untuk kemaslahatan umat justru era sekarang malah berbanding terbalik Habib Kribo mengatakan orang-orang yang mengaku Habib malah menjadikan agama sebagai komoditi untuk kepentingan pribadinya untuk dihormati diagungkan bahkan parahnya untuk mengais nafkah dari umat Habib-habib dulu hidup sederhana enggak ada bergelimbang harta justru kalau punya duit dikasih ke orang lain ada rumah kunci diberikan kepada orang tidak mampu sekarang jadi agama sama Habib ini dijadikan komoditi untuk mencari nafkah pungkasnya Hai ujung-ujung apa duit cuma modal bahasa Arab baca buku standar mod Hai teh bah itulah berita kawannya Hai saya kaget juga ini mendengar berita ini Hai dari Habib Kribo Hai ya kan Hai apakah yang disampaikan Habib Kribo ini benar atau tidak Hai saya juga enggak tahu tapi masa iya nggak mungkin lah Oh ya kayak Habib barbin smith Habib Hai eh Rizik Sihab Habib Lufi kan ada habib Lufi juga Hai tidak ada itu pernah ku dengar Hai ayo datang ke saya bawa duit kasih duit saya tidak ada saya lihat Habib begitu enggak ada Oh ya mungkin jamaahnya lah umat-umat yang datang ke sana lah yang mungkin Hai eh berinisiatif mau kalau mau membantu Hai iya kan Hai ya ini disampaikan Habib sini pasti ramai lagi nih pasti ramai lagi Hai namun demikian disini juga saya Hai selalu mengajak kepada siapapun Hai seluruh tokoh-tokoh agama saya pernah membahas terkait masalah ekonomi waktu saya diajak juga ceramah-ceramalah di depan banyak orang saya sampaikan Hai agar seluruh tokoh-tokoh agama Hai para ulama para kiai Ustadz Abaib sampai kebawah Hai agar membangun ekonomi dan itu sudah dicontohkan ya sudah dicontohkan diantaranya adalah Aagim Hai itu yang saya tahu ya Aagim sukses membangun ekonomi di dalam kamu Oh komunitasnya pengikutnya Hai ya Hai iya apa disampaikan Habib sini ini ya jelas membuat kaget banyak orang Hai tapi bisa juga ini adalah suatu pemicu pemicu artinya Hai agar ke depan para ustadz dan tokoh-tokoh agama lain para ahli agama Hai mengajak orang untuk membangun ekonomi karena apa bagi saya yang saya pahami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau dengan umat waktu itu hijar dari Mekah ke Madinah sambil membangun tempat ibadah tapi boleh bilang bangun pasar artinya bangun lumbung ekonomi Hai karena kalau ekonomi tidak terbangun Hai ya maka susahkan berjuang susahkan siar agama susah dakwah Hai maka awal-awal percayaan Rasulullah diantaranya adalah membangun ekonomi Hai ya bahkan sebelum Islam turun diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disitu Rasulullah sudah Hai berdagang Hai ya sudah berdagang dari dagangnya itulah beliau Oh disebut Al-Amin ya orang yang terpercaya Hai ya Hai jadi saya juga berharap kepada tokoh-tokoh agama yang lain ustadz ustadz Ayo bangun ekonomi bangun Hai tapi kalau yang disebut sekarang ini semangat mengajarkan agama hanya ngincar duitnya bagi saya ini kalimat yang kurang pas juga lah disampaikan diapa publik Hai di komunitas PT ini banyak ustadz makanya saya bilang sama ustadz ustadz Ayo ustadz bangun ekonomi ajak umat Hai ya kan biar terjadi perputaran roda karena Hai di dalam dakwah butuh biaya Hai ya kan jadi menghilangkan kata-kata Hai seperti yang disampaikan Habib Kriwo Hai tapi Habib Kriwo malah nyerang yang Habib tidak kalau saya kurang pas Habib Kriwo nyerang Habib-Habib dengan cuitan seperti ini juga kurang pas kurang pas di depan publik ya Hai ini ini kawan Ayo mari kita bangun ekonomi Ayo para tokoh-tokoh agama toko ulama toko masyarakat toko adat para ustadz kiai Habib Ayo mari kita bangkikan ekonomi lagi sepertinya dicentuhkan oleh Rasulullah SAW bahkan dulu ya mau maaf bahkan dulu Ahok pernah ngomong Ahok itu pernah ngomong untuk pulang dari Cina dia kaget ternyata Rasulullah itu Nabi Muhammad itu pedagang bangun ekonomi kata Ahok kaget dia nah artinya jangan kayaknya muslim ya non muslim kayak Ahok saja sampai kaget bahwa ternyata Nabi itu berdagang bangun ekonomi ya ayo untuk menghilangkan kalimat kalimat yang disampaikan Habib Kriwo saya juga mengajak kepada teman-teman kawan-kawan para tokoh-tokoh agama yang lain semuanya ayo mari kita bangun ekonomi ya karena ada yang bertanya kepada saya PMPs itu masa bangun masjid harus minta uang-uang di pinggir jalan saya bilang kalau ada yang begitu kalau kau mau ngasih ikhlas ya mudah-mudahan jadi amal jariah ya silahkan dibantu kalau mau dibantu kalau nggak mau nggak usah juga tapi ini kan jadi pertanyaan bagi saya ya ya kan seharusnya kita bangun ekonomi baru bangun infrastruktur baru tempat pas umum ini kalau saya dari segi ekonomi karena memang sangat penting mau tidak mau dan sudah bukan rasia umum seseorang bisa berubah karena faktor ekonomi idealisme bisa berubah karena faktor ekonomi banyak kawan nah itulah pentingnya bagaimana kita bisa membangun ekonomi secara bersama-sama tapi yang disampaikan Habib Sien ini kalau menurut saya kalau di nyerang Habib terus depan publik ya kurang pantas kalau menurut saya tapi dari masukannya ini bisa jadi ada beberapa tokoh agama yang mengaku dirinya Ustadz atau ahli agamal atau apalah belajar agama hanya untuk inceruit bisa juga ada yang begitu bisa juga tapi ini bisa menjadi pertimbangan perhatian buat kita semuanya baik saudara saudaraku kita doakan ya Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizki Sihab mudah-mudahan beliau berdua juga selalu diberi keselamatan kesehatan kesabaran kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal kalau saya pribadi saya juga doakan Habib Sienkribo agar diberikan keselamatan kesehatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan seluruh sahabat yang nonton ini doaku sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati terima kasih terima kasih terima kasih